Dampak dari perampingan anggaran di APBD Pemerintah Provinsi Jambi tahun 2016 membuat seluruh SKPD Pemprov harus berpikir kembali dalam merealisasikan anggaran. Seperti terjadinya penurunan dana bagi hasil atau DBH Migas Provinsi Jambi yang berimbas pada pemangkasan APBD hingga 171 miliar rupiah. Akibatnya anggaran di setiap SKPD ikut dipotong hingga rata-rata 8,5 persen dari pengajuan. Setelah keluarnya kebijakan pemangkasan anggaran dari Pemerintah Pusat ini Pemerintah Provinsi Jambi mulai melakukan evaluasi kembali alokasi APBD 2016. Hasil dari rasionalisasi terhadap pengajuan pemerintah, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi mengalami pemotongan terbesar hingga 62 miliar rupiah dari pengajuan 911 miliar rupiah. Selain PU, Dinas Pendidikan menjadi dinas kedua yang mengalami pemangkasan terbesar hingga 25 miliar rupiah. Sementara itu terkait kebijakan pemangkasan anggaran pukul rata 8,5 persen di setiap SKPD. Muslim mengatakan hasil pertimbangan sesuai peruntukan. Semua SKPD dipangkas rata agar tidak ada kecemburuan dari satu SKPD terhadap SKPD yang lain. Itu sebesar 8,53 persen. 8,5 persen? Iya, rata-rata segitu. 8,53 persen. Termasuk juga BPKD. Ya hampir semua. Jadi kalau dananya pagunya besar, tentu jadi besar jumlahnya. Contoh PU tadi. PU tadi dari 900... Arief Rizal, Jambi TV.